Urib niku kabeh kersana Allah caranya mikirnya tiang-tiang sing jaduk-jaduk disikyo mati nabi kekabundut, tiang-tiang soleh kekabundut, tiang-tiang dolim kekabundut kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kabundut hidup selamanya nyatanya dah mati berarti urib mati namun kersana Allah ketika hidup anda tidak bisa anda jelaskan dan kubur ini sebuah waya tangi songkok kubur juga tidak bisa dijelaskan karena wujud kita datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita nanti tangi songkok kubur ya orang anggu ikhtiar sama kan sama-sama ada kesimpulan nilahi robbil alamin tetapi manusia atas nama akal sawangan hidup ini ada alasannya karena kita di tangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud lucu kan hidup ini disebut ada sebabnya tapi nanti mati songkok kubur terus tangi menah dianggap tidak punya penyebab alasannya sudah dilemah kok kalau ada menah cara ini jaman kue orang mana jadi ada seorang yang ini cara ini bismillahirrahmanirrahim قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ surat itu surat itu surat itu surat itu surat itu diturunan di mekkah wa yami'atun wa zhamanun autis asyurata ayatan yang ini satu suolong ayat ini satu suolong ayat bismillahirrahmanirrahim قَدْ أَفْلَحَ teman-teman berjauh kita ikut di tahkiki kerana nahkik na hukum mesti na hukum mesti berjauh ini ya saya pikir ini mesti berjauh sebab al-mukminu nabi rupu mu'min mau mu'min yang berjauh itu al-ladhina rupanya wangakeh di sholatihim yang di dalam tingkah sholat al-mukmin ini aku khosi'una itu khusyuk kabeh mutawadi'una tekesi anda pasur kabeh tunduk kabeh ini apa al-ladhina rupanya wangakeh hukumkangu ti ladhina andillakui saking barang kang urano gunani kang lelahan lelahan nalkalami saking omongan wakiri nansaliani kalam umuridu naiku menghindari kabeh itu mengingung kabeh mana menghindari kabeh wal-ladhina rupanya hukumkangu ti al-ladhina li zakati maring zakat ufailu naiku ngelakoni kabeh mana ini mu'aduna dikesenekani kabeh wal-ladhina rupanya hukumkangu ti ladhina li furuji maring virginia ufailu naiku njaga kabeh njaga anil harami saking barang haram ilah ala azwajim kecuali mengatasi bujuh bujuhnya wangakeh emin zawjati saking bujuh bujuhnya wangakeh awam atau berkoro malakat kami miliki apa aymanukum awam malakat aymanukum utawa barang-barang yang dimiliki wangakeh disarari itu yang berbara amat zaman rian jadi yang diketahui yang dikatakan bujuh itu kami ngerti yang mengatasi bujuh berkori yang dikatakan bujuh zaman rian seorang yang dikatakan yang dikatakan kemudian kita berpikir ini dan berpikir dengan orang yang berlaku dan berpikir ini untuk orang yang berpikir ini dan berpikir mereka akan menyenangkan tidak berpikir mereka maksudnya berusaha menonton dan berjalan untuk berlaku dan berpikir di negara ini dan berpikir kalian dan berkata kalian dan berpikir kalian yang melihat kembali Ail mutajawizunati kesikang liwati kabai ilama amaring berkoro layakhi lukang uraha lalapumah lahum ke dewa ngakai Walladina dan wangakai humkang telah dina liamanatihim Maring kropra amanat telah dina liamanatihim liamanatihim Jam'an khali lafad jama' Amanat Wa mufradan dan mufrad liamanatihim Wa ahdihim Laning perjanjiannya lajina Wang sengeneng amanat dan perjanjian Fima yang dalam perkoro bina humkang antarani poro wangakai Awfima bina hu Utau antarani wangakai wa bina wailan antarani Allah min sholatin hain sholat wa khiri halalian sholat Ra'u naikun jago kabai hafidhuna tiksih jago kabai Walladina dan wangakai humkang telah dina ala sholatihim ala sholatihim jam'an ala sholatihim Wa mufradan ala sholatihim Misami-sami sabah Ya hafidhuna ikun jago kabai Yuki munah hati keseh Jummenang sopoh ngakai hain sholat fi awkotihim Dan berapa-apa waktu ini sholat Walaikau timungkan mukana kabihum ya ulaikau alwa rizuna iku sing maris kabeh Langshiruhum raqol yana ulaika Maknanya maris budi ala dina rupanya wangakai ya rizuna kang podo maris Sopo la dina al-firdosaing swarga firdos Huwati firdos ku janatun iku swarga Aklal jinani kang durduri swarga Duwarga paling atas Fawqoha arsul rohman Sa'udhuwari ini Mereka mau nantan aras Hukumkan mutawilah dinafiah yang di dalam janai wakali dunai wabadi gabeh Fidhalika yang di dalam Engkau-ngkau nodawa isyara Tante isyara Ilal ma'ati Maring Proses balini Menusau Ilal ma'ati Maring Terjadi Dino khisab Dino akhir Mulanya Wayunasibu Lant Munasabah Utau Nopo Jadi Serasi Hukum Ikidawah Apa Zikrul Mabdaki Apa Nuntur Kawitani Munusau Ba'dahu Sa'udhu Nuntur Al-ma'ati Maksudnya Nak Bercerita Hari Sumpen Akhir Saya cerita Awal Kejadian Munusau Walakot Walakot Kholakna Teman-teman Gawai Insan Al-Insana Munusau Adam Adama Tegasi Adam Tak Gawai Min Sulalatin Sangking Sari Yau Tegasi Sulalat Min Salal Tse Amin Asyik Sari Sari yang lemahmu ta'alikun bisulalah semua jalanamu mungkonduli gawe ta'aluk gawe sopoh yang sungguh insana ilinsana tiksi munusona swa'adama tiksi anak turunai adam tak gawe nutfatan khalirupo mani manian tiksi rupo mani sefirma di koror yang dalam panggungan makin yang jelas, wate al koror makin wakir rasul murahim semua kholak namungkonduli gawe sopoh yang nutfatan yang mani, tak gawe ala kotan yang gedah, tobarang yang menempel, yang sangat mendaman tiksi gedah, jami dan menggumpal, faqolak namungkonduli gawe sopoh yang sungguh ala kotan yang ala kotan yang segumpal daging, lahman tekesi daging kodroma yang kadari perkoru yang menggabungkan konggiswa denlak opoma faqolak namungkonduli gawe sopoh yang sungguh ala kotan yang daging tak gawe izoman yang balung faqasona mengkoma esno ingsungak liizoman yang balung, takkei pepahes lahman yang daging, wafikiru atin usman filmau dien, wakholakna filmau dien, salasa bimana suyarnah, kelawan maknanya gawe sopoh yang sungguh, semua maknanya gawe sopoh yang sungguh, manusia tak gawekholkan ingka maslub ada akhora yang kang lio, binafiruhi kelawan niob no angin niob no roh di dalam manusia fatabaruk mohko mohko berkah sopoh Allah, Allah, saharul khatikin yaitu api-api dati api ilmu khadirina tiga kita 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 apa ini penciptaan semua inna kumbak jika lama itu pun kalau terangkan masalah sholat terus kalau terangkan dari awal redaksi ini nabi terus kalau terangkan hukum fakie jadi ini kalau terangkan ilmu filosofi ini sholat nanti kanya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hadis sokhah mutawatir ini as sholatu khairun maudu'un fa'akfir awakillah as sholatu khairun maudu'un fa'akfir awakillah jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu, jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan maudu itu suatu yang asli pokoknya sholat itu mesti habis sebab ini nanti kanya nabi kalau kita nanti jumlah sholat jumlahnya apa sih? dalam konteks artinya sholat fardhu karuan KVI karuan aturannya karuan terus sholat ini disebut annaflul mutlak atau sunat mutlakoh annaflul mutlakoh atau sunat mutlakoh pantangannya hanya tiga nggak boleh ada subuh hatat atau asam sampai sering apa tidak boleh pas waktu jawal seperti itu antara ini mereka berada di duhur 12-5 menit pokoknya meh bubur itu buat nangsal ini jenis waktu apa? jawal terus nomor tiga bakdo asar nanti apa? suruhnya apa? seringin larangan tiga sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin misalnya bangasar kalau ada yang mati berarti kita angsat sholat jangan asal utawa kuih bar subuh melebu masjid terus dia wudhu ini kalau ada ulama singdarah ini tetap sholat takhiyat masjid sebabnya itu kulit masjid jadi hanya ada pantangan ini 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 yang berbicara nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama itu keviyah kadus trawek terus raksa terus tersinggung ini ilmu di riwayat riwayat bukhori muslim nabiru nakwitir itu sembilan rokaat di nabi nateh sholat mitir sembilan rokaat gak duduk sama sekali mau terakhir duduk pas ke sembilan terus salam sebagian riwayat nabi memotong sholat itu sholatul lehli masnah berarti dua 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 lapan terus satu mitir ini sehingga ketika ada sholat trawek yang empat rokaat tanpa tashah sebetulnya secara fakif pasti kita sepakat sah karena kalau empat rokaat tanpa tashah pertama kenapa kita katakan sah karena nabi malah binten oh selalu seru buat ini karena menjadi kontroversi nah dan tidak satupun ulama di dunia yang mengatakan tashahud awal itu wajib sampe yakin tashahud awal wajib lompok sunnah artinya khasnya hukum sunnah itu gimana kalau ditinggalkan tidak batal berarti misalnya notrawem empat rokaat berturut turut berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tashahud awal yang kita yakin itu hanya sunnah tapi mudah dari raca cok itu tidak masalah jadi apa raca cok lah yang masalah padahal ini tashahud awal itu sunnah itu tashahud awal sunnah wajib sunnah sunnah itu khas ditinggal batal betul tapi raca cok 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 hukum cok raca cok buat ini kulah terang nah terawah itu yang kontroversi dikitab majmuk karena imam nawawi ya akal akal ini yang yang ini ini namun imam tapi itu tidak imam supaya niat mengakali pengheran tapi pengheran pengheran mengakali itu tidak tidak ini imam shafi'i terawah itu kalau terakhir kan bintang raka'at kan dua raka'at dulu lalu pas dua raka'at itu pas witir yang witir terawah yang terakhir witir tiga raka'at dua raka'at sampai niat witir setelah dua raka'at sampai salam tidak salam itu menjadi sholat teraneh di dunia karena aku memunyai witir tapi jumlah dua itu sholat teraneh di dunia terus sampai mendingin bahwa maksud kulon itu telur tapi rosa berarti kudu nerang pengeran kudu kamu pengeran kayak penjelasan gusti ini dua sementara loh nanti ada karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan akan aneh kan disebut witir tapi raka'at nya dua maka kamu harus niatnya gusti ini cicilan witir nah sehingga jangan kira engkau dua tapi ini nanti tiga nah itu makanya setiap bilalnya atau matinya solusunatan rok'ataini minal witri jadi diumumkan sholatlah dua raka'at tapi yang satu paket dengan cicilan witir karena anda sekali bilang itu witir berarti anda bohong kan nyatanya dua raka'at tapi kritiknya imam shafi'i ini kan imam shafi'i yang imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustakillah sholat berta'aluk dengan sholat setelahnya sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri gak bisa sholat yang mandiri ini kok nasibku yang satu itu selesai selesai sebab itu seharusnya mitir agak resiko orang rok'at langsung tak sahut awal terus tambah rok'at terus mirip maghrib mirip maghrib tapi itu kan masalahnya gak populer juga akhirnya diakali sholhu sunatan minal witri itu kalau diterjemahkan sholatlah kalian paket mitir tapi ganjil paket mitir tapi gendep tapi sementara gusdi tapi bingung bingung cara pengirahan pengirahan bingung dengan dupi makanya itu rambut 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 dijerah 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 barang keliru kadang hukum gotus perang pengirahan jadi tidak sholat rambut 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 itu memang beliau bilang dua rok'at berdiri sendiri karena sholat itu setiap dua rok'at selesai setelah salam selesai nanti yang witir satu itu makanya dua itu rambut 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 kemudian sholat-sholat anda yang dua-dua itu ditutup witir berarti yang sholat kedua sholi sunatan biasa saja nafal mutlak gak usah nyinggung-nyinggung witir ya tapi adatnya jadi ini perlu sampai ketahui sholat memang banyak masalah secara fukihnya karena tadi kalau sampeyan niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri nah kalau suai-suai rok'at yang terakhir batal berarti yang harap itu batal itu satu paket kalau capres itu apa capres ya orang ini sholat ke anak itu faham terus ini kefiah kefiah disampaikan memang akal-akalan yang ditutup salam selesai bergantung hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan mana ada sholat sudah ditutup berkaitan berkaitan saya tidak menunjukkan atau tidak tidak menyenjukkan saya tidak cocok pengumumannya tidak cocok tapi saya saya makmum disisap salah ya saya sudah sunatan tidak tidak saya saya benar yang saya benar 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 saya saya dia tidak terseksa saya tidak tidak ada adat, ada adat ada adat, ada adat jadi Nabi yang ada di sini ada yang ada di sini, ada yang ada di sini ada yang ada di sini, ada yang ada di sini jadi kita ingin dengan Imam Shafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa sebetulnya sholatnya niat salahlah keliru-keliru, kita sholatnya bisa apa-apa tidak ada detail-detail yang ada di sini jadi Imam Shafi'i itu yang melibu mecit niat duha yang ada takhyat mecit niat takhyat mecit, tidak ada waktu duha yang ada di sini karena kita berada di sini, kita berada di sini tetap berada di sini jadi kita harus ribet-ribet niat kita berada di sini tapi itu kan sederhana kita tidak perlu bulat tidak perlu apa? bulat ini penting terus yang ketiga, masalah kesunatan jamaah dan tidak, ini adalah yang terang menurut hukum fakih tahajud itu jelas tidak disunatkan jamaah witir juga tidak disunatkan jamaah tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu tidak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah cuma tidak disunatkan jamaah tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha sahabat itu sakit ingin ngundang Rasulullah kepingin dalamnya dikenangan natih tinggi sholat cinten ternyata Rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan bahkan Nabi sempat ngatur sholat padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya tidak disunatkan jamaah itu makanya Imam Nabi bilang sholat-sholat yang tidak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah seperti witir duha tapi harusnya digerakkan tahajud bersama ini adalah contohnya orang-orang pindah tahajud tahajud kalau tidak ada di pamit tahajud bersama orang yang melawan ibu jenis ibadah yang sangat enak ini adalah mereka dari Nabi jelas tadi aku malah ibadah 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 selesai ini tetap baik tapi baiknya bergantung sejauh mana itu tidak dimasalkan sekali dimasalkan tetap tidak baik karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain dari baik jenis hanya orang kan sepakat kan ngumpuli bojok ibadah, tapi ulama sepakat ya dan itu penggemarnya banyak terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit dasar imam merah cocok lah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi makanya gak usah dimasalkan yang kelompok keben, yang turun keben karena turun ibadah turun itu itu marirama siap orang zinau mergoboh, mergoboh ratu orang malik mergoboh, mergoboh orang rasani orang mergoboh, mergoboh karena cerita di sini ada ulama wali, sanggeng seneng ibadah nganti janggal, ada gak wali yang mahkome kaya aku ditujuan wali yang sahuribur kecuali sholat fardu itu mali yang setingkat buatan tidak mau gusti, tapi ini kok turun ya takok, kenapa kok turun jambulai ternyata, kenapa jambulai turun? ya kita turun tidak bisa maksiat tapi tidak kue poso, terhadap jambulai, jambulai, jambulai tetap paling selamat akhirnya tidak kue jambulai alim kue jadi turun itu bisa jadi wali ke orang turun orang 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 maling orang 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 jadi ini wali yang berangkat kembang itu ini asabul kafiku wali yang kramat itu turun mereka turun, itu tidak tepat ini bisa dihidupkan apa? wali karena kenapa kramatnya asap berkafing apa? turun tapi juga dihidupkan ini cerita ilmu, cerita ilmu itu aku setuju ini itu ilmu dipaham saya pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya saya jarang tahajud tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah sebaiknya jangan dipaksakan jamaah karena kadang fadilahnya disiron seperti sodakoh kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan, supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya siron, sebaiknya rahasi begitu kan sholat jamaah itu kenapa baik di sholat vertu? karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat makanya kesunatannya sholat vertu nombor jamaah tapi selalu potensi ria, sum'ah, pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang yaitu sholat tidak usah berjamaah plus baik di rumah semua ulama, ijma, sholat, sun'at itu baik di rumah atau di medjid? di rumah di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu ruang tamu, baik di dalam kamar bahkan nabi nyebut sholat fiko ibaitya di kamar paling dalam nah bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain siron begini misalnya kayak tahajud disunatnya bengi-bengi dan rarawang roh disunatnya di kamar dan rarawang roh jamaah, kan jadi aneh kan tapi kayak nentang ya goblok, yang barang apa yang buat tentang ya tapi aku yang ternanan ya goblok, rarawang sun'ah nabi juga namanya yang berada apa itu? ya nanti takoknya kok ngubang buny? namanya aku mau ngalim jadi bingung, bingungnya itu berbake ilmu apa kok kayak bingung? ya tapi yang jelas peminat ibadah telon itu lebih banyak ini waw saya mesti ini karena anda harus sepakat kan telonnya kenapa? ibadah kita sepakat kan dan itu peminatnya? banyak itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik padahal pengganggu ini ngajak tahajit itu akhirnya kan tahajit jadi korban dikomentari gara-gara penggang nah itu yang saya tidak sampaikan dihiling-hiling yang keempat ini makom saya tapi jangan sampai nanti ada toriqoh namanya mulamatiya yang pernah disebut di mana? ya mulamatiya orang yang mau coba malamatiya ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat ke beli abadi tapi dia tidur kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tidur nah kalau saya sering tidur itu ada sholat ke beli abadiya termasuk yang menentang itu itu Abdul Hasan Asyadini dulu ketika beliau belum balik bapa natas ulama-ulama dia itu kalau katoan itu dengkulnya gitu jadi agak-agak pupu paling bawah itu gitu lanang ini lanang kalau orang wedok kan auratnya semua tubuh jadi kalau katoan cekak pas Abdul Hasan Asyadini liwat itu dia ingkar dia ulama katoan cekak atau sholat sunat Hasan Asyadini yang jadi toriqoh itu saya diliyah itu juga pernah wali anjaran janggal dia ini kan wali perfect wali-wali seneng sempurna nah akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagungan yang antaranya langit begitu aduh kok orang tadi seng katoan cekak itu kok orang tadi terus digajah kamu jangan kamu jangan nyindir saya jangan ngeyak saya maka omahmu jadura kamu lihat itu umatnya muhammad banya itu seng seng hancannya aku ternyata dia itu punya toriqoh kumpul wong bid'ah bid'ah wong sekuler sekuler wong nakal nakal supaya mereka untuk rahmat mergede karena dia ini mantap para pengheran tidak mungkin orang bid'ah wong salah tak awari aku kena asap meski pengheran mergede aku jadi dia ini ngancang orang nakal itu demi supaya orang nakal itu kena asap mereka diproses diproses di dakwain Allah sebab barakah ini ini jadi wali terus anda ini shalat sunat qobliya dia ini berat tidak tahu alasan ini dijak shalat fardu nak nganti disongkok qobliya penting kalau saya rasa shalat qobliya maka dia maka dia dijak shalat fardu nak nganti aku ke belia duhur patang rokaat batang rokaat atau orang rokaat orang rokaat tapi paling abdol kan bapak khusus duhur kaya jadi ini menunjukkan Islam untuk shalat fardu kok orang lu orang ku aku jadi wali mulamati orang ku orang ku itu wali wali anti shalat kobliya anti shalat batang rokaat ini 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 jarang di kampung pulau itu terkenal sebab itu orang lain orang tahu shalat sunat kalau orang menaruhkan shalat sunat aku malah orang tapi orang aku tidak shalat makanya sepenting itu ya sepenting itu itu tidak alasannya masuk akal alasannya masuk akal maka itu abul hassan sadari pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih lebih senior begitu juga abu yazid al bustomi beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak pereman tapi itu cerita wali samakan harus percaya karena ini cerita ilmukhal abu yazid itu seorang wali besar makanya kan masyur banyak santri namanya bustomi itu dulu tafal sama abu yazid itu itu dia wali ya wali menara gading dia yang ngajar di kondok awalnya begitu ngajar maka itu ini cerita ini cerita kita bukan itu cuma mau cerita ini saya harap referensi ini tapi saya mau ceritanya nah yang tadi saya tahu kitabnya jadi fair secara akademik yang saya tahu saya harap kitabnya nah ini jadi cerita tapi saya percaya karena saya tahu padanannya tidak sepersisi tapi saya tahu padannya dia itu mimpi ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa sangking yakinnya dia soleh jadi mantep papan atas tidak pantas ada yang batu rindu ini apa? ini suara saya tahu saya ada Rufin ternyata si Rufin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul orang mabuk-mabuk di warung mabuk warung mabuk warung fly warung orang itu 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 tanya-tanya tidak ada yang lain terus mau wali kancakup awar dia akhirnya balik ke anak wah itu setan terus dicetok wali tadi ya Abah Yazid ya betul memang teman kamu di surga itu saya padahal tidak memang teman kamu di surga itu saya wah wali terus ditanya kenapa kamu berteman orang-orang mabuk apakah itunya suara maju teh ikut orang-orang mabuk perjalanan saya work yang sering itu yang sering yang sering semua manggur iya lah свои karena dengan harus tak tobat, sepertinya ini menjad, sepertinya ada warung Abu Yashid ada yang meriang, tapi dia ditantang, jadi ini adalah wali saya ingin mengatakan wali ini, ya Allah, kalau panjang saya wali ini dengan tenang orang yang roh wajahku sudah di tobat akhirnya Abu Yashid sudah di tobat, umatnya sudah di tobat atau di udang Abu Yashid akhirnya umatku, itu Abu Yashid, itu Abu Yashid wali di tobat wajah itu, di tobat wajah langsung tobat makanya ini dua beliau, akhirnya berteman apa, di surga ya itu milih wali yang, seperti Abu Yashid, itu Abu Yashid nah menurut saya, cerita ini penting, supaya anda-anda yang biasa ini ada kemungkinan itu lah, maksudnya pentingan itu lah artinya, berkhususnya itu, ada potensi oke, sama yang tak ceritanya, di Yaman itu ada para khabat maulad dawilah maulad dawilah itu termasuk khabib yang kastanya sepuh itu Sayyid Umar Khafid itu sering main di sana, di kampung maulad dawilah ini modelnya, buat nanti sholat sunat yang ada maghrib, pada maghrib itu jagungan sekedap kinten-kinten di sepuluh menit, terus sholat isha kinten-kinten di sepuluh menit, terus sholat isha, kinten-kinten di sepuluh menit, terus sholat isha saking khawatirnya Islam dianggap berat karena Imam Syafi'i yang berpikir kekakul jadid, malah buat ini jadi, kalau kamu berpikir kekakul jadid, jadid, kalau kamu berpikir waktu maghrib itu, kira-kira orang sholat, memang rukaat terus, orang buduh, menutupi awrat, sholat memang rukaat ini, kalau kamu berpikir kekakul jadid, jadi kalau kamu berpikir kekakul jadid, jadid, isha setengah bitu, mesti apa? isha jadid, madhab, imam, syafi'i cuma madhab ini tidak populer di ashabnya, di tentang oleh ashabnya, yang populer, mesti apa? abang tapi sebenarnya madhab syafi'i yang jadid itu kemudian, kalau kamu berpikir kekakul jadid, takdim jadid, kira-kira setengah bitu, tidak jadid, pasti sering jadid, tapi ini dikakul jadid, isha kalau kamu berpikir kekakul jadid, kalau kamu berpikir kekakul jadid, kalau kamu berpikir kekakul jadid, makanya dulu ada seorang ulama berdebat yang setuju waktu maghrib ini, kalau kamu berpikir kekakul jadid, apa? ada yang berdebat, debatnya masuk akal ini, sama-sama ulama, bapak, anak, kalau kamu berpikir kekakul jadid, ulama ini malah aneh, caranya menentangnya kalau kamu berpikir kekakul jadid, waktu maghrib itu nanti kira-kira setengah bitu, nanti jam bitu kalau lagi waktu isyak, jam bitu seprapak kalau kamu berpikir kekakul jadid, waktu maghrib itu cepat kekakul jadid, jadi alasannya masuk akal pengirahan itu dikakul jadid, biasanya dikakul kembarannya jadi dikakul tandingannya, lucu ulama ini ulama ini kadang lucu sampai ada sholat subuh, jam bitu setengah lima kan, anggapnya setengah lima berarti subuh, nanti meletaknya ada waktu satu jam setengah ada waktu satu jam setengah ada waktu satu jam setengah lalu ini, maghrib itu sudah suruh ya, maghrib itu sudah suruh kudunya maghrib itu di padanan subuh, ada waktu satu jam setengah jadi, kalau mereka setuju jadi, kalau mereka akan menyenangkan sejak jam setengah karena, anak santri dan adhan, jam itu wang mudah, paling cepat setengah perkara ini, cara berpikir maghrib di padanan subuh, kita kamu berpikir, waktu satu jam setengah jadid, subuh kudunya, waktu satu jam setengah jadid, setengah, jadid maghrib, jadi akhirnya santri dan adhan, setengah jam itu, jam itu sudah muntah jika mauladawilah wali 6.4 itu adalah perkara ini itu adalah ulama ya semuanya semacam-macam ulama itu semacam-macam ya seperti yang umum yang penting orang umat ya tapi walaupun as sholat khairan asal sholat itu mesti tidak berhubung ya asal sholat itu mesti tidak berhubung soal kefiah itu macam-macam yang terakhir yang masalah kefiah yang tidak diterima apakah boleh witir hanya satu rokaat jawabannya sama shafiah boleh witir hanya satu rokaat kalau saya bilang apa barisak seringnya witir hanya satu rokaat ya orang ada hasil orang ada gurinya satu rokaat itu witir sejati witir sejati kalau orang-orang menganggur rokaat yang dua kan masalah kan ada nyicil nyicil witir jadi kalau takah halikus kenapa pernah witir sejati lah aku menganggur witir model tapi orang-orang yang sejati sejati witir sama sekali itu Sayyidina Usman itu sahabat terkenal itu aku mau mengetahui witir sama sekali itu seorang rokaat tapi juta orang yang diwocok koran hatam itu berkata jadi seorang rokaat hatam jadi seorang rokaat yang diwocok koran itu hatam jadi seorang rokaat tapi hatam itu Sintan Sayyidina Sintan Usman alasan imam syafi nabiut tahu witir menganggur telung rokaat jadi imam syafi itu tidak mungkin yang witir tetap yang gurisita mergur yang lorok tetap sholat dan mustaqillah dan sholat yang sendi karena mulai saat ini sampai kalau mulai sunatan minal witir rokaat ini jam ramai pokoknya sholat itu jam sholat karena secara pekehan bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami sudah disalami punya status sholat saya gantung sholat setelah lalu gunanya salam menutup itu apa masak assalamualaikum sementara agus ini masih ada hahaha disalami itu mau menutup sholatnya mau menutup sholatnya buka ya jadi sholat jadi kontroversi tapi bantan-bantan sholat bantan-bantan barang bantan-bantan ini ayunbi malah perkorong malah marik fitnah berkorong di kulamak ini terakhir tentang filosofi sholat di kulamak di kulamak di kulamak di kulamak tapi nanti kesempatan sudah di wajib karena tidak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu senajan terutama inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi robbil amin sholatku ibadahku matiku ribku namung kershane Allah atau namung kaget Allah karena ini menjadi filosofi yang tidak ada sholat mari ahli jannah jadi kita tidak sholat harus di ahli jannah teman-teman berjauh harus di berjani sama ada di suhu khatimah itu was-wasi setan setan semua semua setan percaya suhu khatimah kita tidak berjalan suhu khatimah maka kita mengatakan suhu khatimah kita tan setan panjang aku berjalan suhu khatimah juga aku berjalan suhu khatimah jadi suhu khatimah dan kita jadi pengira kita jadi pengira jadi pengira jadi setan memang harus dididik itu diancak paham makanya kalau kiai pemuja setan saya rasa setan kiai ramad selamat orang top ramad selamat itu namanya memuji setan karena dia menganggap setan luar biasa setan itu tidak berjalan tidak gagal setan tidak goblok jadi sehingga suhu khatimah tetap sholat berarti gagal setan setan tingkat tingkat kegagalan sesat 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 tingkat kegagalan apa paham jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal setan ingin manusia tidak sholat semua kan zina semua maling semua ternyata kita tidak maling yang sholat juga banyak itu berarti tingkat kegagalan setan lagi kita tidak orang sholat puluhan tahun diguduh hilang tidak goblok sehingga sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan sholat berarti setan gagal karena kita setan saya kita bapak ini yang ini ini gelap ini hebat kan ini tidak suarga ternyata ini suarga tidak bisa setan lemah sekali kan sebenarnya setan dalam bahasa koran lemah sekali tapi kita sering uji sering apa sering uji karena setan hebat wali wali kadang diguduh kena soal kena 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 minimalnya tapi kita menang setan menang tapi setan sekedar ingin ratah hajud ingin kafir kalau ingin ratah hajud tenang setan rugi tapi kita tidak islam tidak melebus suarga ingin apa 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 itu boleh raka hajud kan laman ulama tidak tidak tak hajud tidak nangis hanggar kanya tidak hajud nangis terus matur di panggiran kesti kena apa kena kasih tahajud sampai panggiran di kitab al-minanul kubur karen imam sarani kena 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 visual kena 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 jadi berislam itu tidak paham berislam itu mudah saya turut saya berapa ingin bersama saya tanggikan bersama bagaimana saya ketang di bersama cong ini boleh mencari saya ini boleh menantikan inna sholati wa no sukyo mah Yahya ini yang titik tegaknya itu yang mahal mengatakan misalnya urib niku kabel kersana Allah caranya mikir mengatakan tiang-tiang yang jahduk-jahduk bisa mati nabi kekabundut tiang-tiang soleh kekabundut tiang-tiang dolim kekabundut kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kekabundut hidup selamanya nyatanya sudah mati berarti urib mati namun kersana apa terus misalnya sampai berpikir lalu tidak bisa jadi lemah caranya tangi ini yang penting aku aturakan ngaji berikutnya aku sederhana ngaji ini sering akhir-akhirnya sering sholat mengatakan ayat liyahlika man halaka ambayinati wayahya man hayyan ambayinat tugasnya ulama itu jelasnya ayat-ayatnya pengiran sampai ini saya tidak berbeda sekarang sampai anda hidup itu tahu alasannya enggak kenapa anda hidup enggak tahu kenapa kita masih hidup enggak tahu kenapa anda wujud juga enggak tahu kita pernah enggak ada tahu tahu ada juga enggak tahu alasannya kenapa yang jelas di luar ikhtiar kita setelah kita katanya punya akal saya bilang lagi setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang karena enggak kena penyakit karena jantung kita normal paru-paru kita normal terus kita bilang hidup jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal paru-paru kita normal semuanya normal maka kita hidup lalu kapan kita mati setelah jantungnya rusak paru-parunya rusak terus kita mati tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup ya enggak juga dulu ya enggak ada juga ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu karena itu yang menciptakan kita hidup ya enggak tahu paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada padahal sebenarnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita enggak tahu yang diberikan itu apa? yang diberikan itu apa? yang diberikan itu apa? orang mati itu apa? orang yang jelas itu orang yang diberikan itu orang mati karena enggak bisa dijelaskan coba anda menjelaskan ada nyawanya nyawa itu dimana? terus dia tempatnya dimana? oh tempatnya di jantung ini-ini suara itu bisa dijelaskan nah ketika hidup anda enggak bisa anda jelaskan ke dunia ini sebuah orang yang diberikan itu juga enggak bisa dijelaskan karena wujud kita datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita nanti orang yang diberikan itu sama kan? sama-sama ada kesimpulan lillahi robbil Alhamdulillah tapi manusia atas nama akal hidup ini ada alasannya karena kita di tangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud lucu kan? hidup ini disebut ada sebabnya tapi nanti mati di tangi menang dianggap tidak punya penyebab alasannya sudah lebih lemah kalau tidak menang itu cara ini cara ini makanya kalau Allah surya balik 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 bilang jika tangi berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih karena tanpa sebab ini tanpa apa? sebab wujud kita yang sekarang dari tidak ada manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak tidak istirahatnya dia sendiri karena ini setan pengeran setan 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 ngerakan melihat itu dasar teman artinya jika anda bilang mereka bisa sendirian berarti setan berarti setan tidak siapa siapa sama dengan kita tidak siapa siapa alham yakun say'am seorang yang mengerti siapa-siapa terus usul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin jadi urib kula mati kula sedang ikhtiar kula namun kagungannya apa? dengan syarikat lampun tiang siapa yang mengaturnya sebabnya jika umir itu kita berada di muslim dan dengan keyakinan itu kita diperintah jadi itu tidak ibti tahu jika itu wajib tapi itu filosofi dalam hidup kersananya dengan itu juga itu juga urib ya kersananya pengeeran ya mati kersananya pengeeran kalau kadang yang mikir aku harus mati baru mati juga tidak kiamat-kiamat tidak kesukaan ya entah ini 100 tahun misalnya anda tidak usah khawatir begitu zaman nabi adam nanti bapak amat wajib itu di tengah 2 tahun orang protes pengeeran terlambat bisa menyaksikan dunia karena 7 ribu tahun yang lalu di sana kan tahun pintar 7 ribu ya umur itu SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5 ribu tahun sebelum masehi dihitung nabi adam itu dihitung langit bumi itu 5 ribu tahun dan saat ini tahun 2 ribu sekitar 7 ribu tahun padahal orang-orang yang ramal orang umur itu 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 enggak itu enak dihitung utang-utang beres 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 jadi ini itu dihitung-hitung saya sejati ilmu yang diakini Islam tapi sampai ulang kalau tidak sering ingin itu berarti orang-orang yang selawas itu mungkin karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun kemudian dihitung jutaan tahun yang lalu bahwa hitungan dinosaurus 400 juta tahun padahal saya ingin menggali bumi namun 5 ribu tahun sebelum tapi ngomong ilmu jutaan menghitung apaan terus tidak begini saja kalau sampai melihat matahari matahari itu bahannya panas sekali ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan apalagi mengelola kita kita ini untuk abadi lebih gampang karena bahannya panas tidak gampang rusak terus gampang direproduksi maksudnya gampang digantikan maksudnya yang di masalah akan kena kalau tidak ada kritik tidak ada kan gampang kalau saya pikir gampang misalnya buaya dianggap hewan purba yang terlama menurut hilang misalnya mati anak-anak nabi adam kan orang diketahanan sampai ganti ganti artinya berarti ada gen adam yang abadi sampai sekarang karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya ada artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa mengatur supaya fisik manusia gen ini abadi buktinya adam masih kan masih kan pasti diantara jasad kita kan ada unsur ada lah ya Allah tidak suruh mereka tetap punya cara untuk bikin abad abad tapi ada mimpi abad tapi adam yang sekarang sampai 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 yang orang ini ceritanya saya ceritanya kobil lahirnya yang suaraku dirabek sampai labuda yang lahirnya bumi habis lahirnya bumi rapati ganteng dirabek iklimah yang bayu lahiran suaraku kobil tidak terima orang saya sangat ganteng cahaya makanya saya ingin ada cahaya kan dintra cahaya ratrimo ya kaya kobil nah tapi pikirannya nabi hadap ya nabi silang sedangkan karena nabi atau nabi kan malah musibah kan seakan kaya nabi rambut dosa tapi nabi double double misalnya keriting untuk keriting nabi atau nabi pikir untuk pikir kan ya mau memperparah nabi rambut nabi rambut kita berpikir kaya nabi nabi rambut 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 jadi cerita kan nabi rambut akhirnya tukaran pas tukaran dipisah nabi hadang anggersing takor rupiah sukses berarti ikhtiarin benar kalau mau nabi rambut nabi rambut seneng buah-buah jadi ini seneng buah-buahan itu tidak ada masalah dianggap simbolnya wong-wong yang seneng mapan karena ini kita merasa di buah-buahan cukup sedang di atasnya semua buah-buahan jadi itu korban ini tapi yang melarakan teman-teman ya keliru jadi habis soleh itu penuh daging jadi ada sebuah yang mengharap anak buahnya makan piti perkara ini orang-orang pakaian yang dipang ya repot ya repot ya repot ya repot ya repot berarti sering makan pelut ya repot 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 tapi kan aku rasa seneng makan jadi kan unsur hewani saya kan gak banyak aku rasa seneng makan walhasil akhirnya korban yang gak diterima habil diterima terus semenjak itu juga akhirnya walahasil mati habil banyak konflik wedo'an konflik tertua mental membunuh ya mental tertua pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan orang wedo'an dan saling membunuh jadi orang itu sekarang saya rasa itu itu tradisi terlama ya tradisi terlama manusia Mesir kok berbentuk kok berbentuk ya Irak itu tradisi terlama biasa jadi biasa biasa kejadian tadi ini wawu inna sholati wanusuki wa mahyaya wa mahmatirillahi rohbilal itu semacam-macam yang dikasih mengerti itu yang dikasih mengerti semua ibadah kita diikhlas orang yang dikasih namun dipersembahkan ke Allah cuma teori ini ada kelemahnya kesannya Allah itu butuh kita kasih padahal kita bisa sholat dengan hidayatnya pengheran yang dikasih pengheran yang dikasih yang dikasih pengheran yang dikasih jadi Allah ini maka tasawwuf itu semua kebaikan kita karena Allah karena hidayat Allah maka kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan tak tapi pertanyaannya kita bisa berbuat pakai fasilitas apa hidayatnya Allah juga kan makanya ilmu tertinggi dianggap tasawwuf karena tasawwuf ini yang benar-benar lillahi robbil alami tapi fakih juga baik karena orang kan senenggir aku alhamdulillah bersyarakat aku alhamdulillah bersyarakat itu kan sudah jelas aku yang merosodik pelaku ini ini alhamdulillah kersani Allah itu bahasa paling tidak jelas tapi apa yang ini aku alhamdulillah bersyarakat pamer aku bersyarakat tapi aku ini kersani anak kersani Allah yang dipamer itu sudah jelas ya tapi itu apa aku alhamdulillah bersyarakat bersyarakat itu ya bahasa tidak jelas tidak jelas juga bahasa itu sepen paham ini salat ini ini yang keempat kalau ceritanya hikayat itu salatul khasi'in saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar ini dipanah tanah ini mata pancing jadi ditarik sakit ditarik apa sakit sekali ditarik dokter paling canggih pun sakit akhirnya ditarik dokter paling canggih pun sakit pas aku sholat aku nak sholat aku lalik tenang pas beliau sholat ditarik gak ubah belas ditanggap itu ada yang berlaku ada yang berlaku aku dengar pangeran 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 itu kan jadi aneh tapi alhamdulillah aku berlaku sehingga aku pangeran tidak berlaku ada yang berlaku jadi Sayyidina Umar itu nanti dipanah ditarik lor pesan yang aku tarik pas pas sholat mulanya orang-orang sohabat mati kecuali pas sholat pembunuh roh paling pas sholat Umar dipateni pas sholat aku yakin orang nakal mati pas sholat aku yakin aku yakin pelenggan yang menuju semasa sholat tetap siaga hahaha itu siri karena apa Umar dipateni pas sholat kalau musuhnya aku mengerti sohabat itu paling lalih pas sholat Sayyidina Umar itu pas sholat dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat kueh canggih kueh canggih wah tetap tetap sholat itu konsentrasi penuh menjaga diri sendiri hahaha jadi justru aku menunjukkan hebatnya Sayyidina Umar kalau mengerti dalam bahaya tetap sholat tidak sekali sholat tidak ada pengiraan tenang tapi itu Sayyidina Usman tidak pasti rata-rata ulama' dulu begitu tapi aku masih rusak itu pas sholat belantar sampai bajunya sobek ditolong siapa saja gak tahu dia kan asing pengiraan tidak 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 tapi kita kita bayangkan sholat-sholat ke kelas jadi nabi Muhammad sof paling gurih itu yasm'u azizu sotri ke azizil mirjal nabi tidak sholat itu mengerti dentuman badan nabi yang berpengheran kemudian banyak yang berpengheran sampai nabi yang berpengheran disebut makanya potensinya orang-orang sholat itu jarang sholat-sholat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa meh kudu kesemperan nah alhamdulillah kita kan sholat biasa saja berarti kalau kalau berpengheran berpengheran sholatnya oke tapi kalau di patah ini mau meraih hahaha hahaha karena tetap berpengheran tetap berpengheran tetap berpengheran ada yang terasa terubuk hahaha parah sholatnya ini parah sholatnya sholatnya para sohabat itu luar biasa sampai orang-orang kafir tidak sampai menyerang sampai ada sholat itu sampai orang kafir sepakat kalau tidak menyerang Muhammad itu saat itu sholat sampai akhirnya Allah tidak berusaha untuk sholat 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 dimana separuh sholat juga musuh karena nabiya dari sholat itu lari sohabat dari sholat akhirnya dalam sistem keamanan jadi kelemahannya sohabat akhirnya Umar sholat di depan umum itu di depan umum kok itu bisa lalih mesti Umar lalih makmum Ruhin tempat yang itu awal itu ini itu yang iya selamat mungkin sholat akhirnya kalau tidak saya rasa saya rasa tidak 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 ini saya saya sanggupnya barokai pangeran Alhamdulillah jadi Umar itu mengharap faham ya? abu lulu maju aman karena saya yang sholat rasadar itu tidak ada orang Umar itu tidak ada Umar itu tidak ada yang menyebabkan tidak ada yang kecekel tengguri itu hebat si jinali malah itu cuma menang ada yang mulai dulu ya ada intelijen namanya jasas dan itu saatiru Dawi Siddinali jasas, jasas itu ya orang ini mata-mata ya amiral mu'minin orang kuarit itu berambisi betul membunuh Anda tidak usah sholat jamaah di masjid kita-kita ini menjaga Anda di rumah Siddinali jawab khisni ajali jadi masyur Siddinali menghentikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden kalau saya mati sekarang penjaga tidak ada artinya begitu juga kalau saya mati itu orang yang mati ini aku tidak bisa sepintas menghentikannya ini hanya klis tapi tidak ada yang benar saya akan melihat saja misalnya Pak Harto itu prajwit perang mulai dulu mati ini yang ada di rumah kok rapas ketembak musuhnya ada yang ada di rumah perang Khalid bin Walid ini itu sohabat paling banyak perang mulai zaman kafir mimpin panglima panglima kafir melawan perang Nabi perang Uhud itu panglimanya hal itu zaman kafir ada yang dipatihkan orang Islam baman Islam berdiri perang ada yang dipatihkan orang kafir pas mati di kamar kamu mati nangis nangis tapi ibu itu saya menjaga saya aswabu Nabi mati aku nangis aku murah kok nangis berapa rapi mati wah aku perang semangat ben mati sahib kok malah mati di kamar jadi aku wah 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 lu nangis jadi aku wiri sampai kancang-kancangku yang mati di bedan perang wah aku perang semangat ben mati malah kok mati di kamar itu aja maksudnya ceritanya itu aja hisni aja jadi pengawalku aja aja orang putunya Khalid bin Walid putunya Jabir putunya Zubar bin Awam putunya udah sering lebuk diri di sini yang gulunya mereka tipak panah saking ceruhnya panah jadi Khalid bin Walid dibuka geluk kegerku mabinarum khati wabinarum khati sampai sabina sekitar ditumpulah luka loh ini kok ada orang mati kayak ini aku biar tidak artinya benar Syedina Ali Syedina Ali perang tanping berapa kali menang terus dia mulai ikut Nabi perang terus siapa yang tidak tahu perang tanping ini seperti marhab khaybar badan tidak tahu nanti dibunuh jadi yang mati aku tidak jauh aku tidak usah kawal tenang akhirnya subuh itu dipateni Sintan Abdurrahman bin Mujib di Angkohar tapi Syedina Ali keyakinan aku aja Syedina Ali lucu ketika pas dibaca pertama kena kubunya ngisor itu cerita aku ramah akhbaroni khalili animithu yudrabu alat subuh mati hadit aku dikandani kanji nabi matiku dibaca dasku orang kena ikuku jadi Syedina Ali lucu pas dalam keadaan itu itu yang orang 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 mati orang kena nabi matiku iya kena sirap seperti Syedina Usman malah Syedina yang lucu dia dikepung orang khawarid jelas mau bunuh ada Syed khasan saya itu apal betul sejarah itu ada Syed khasan anak Syedina Ali ada banyak sohabat Syedina Usman di rumah baca Quran sekitar dikurang 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 akhir diingatkan ya amir mu'minin kau mau dibunuh sama orang khawarid buat anda keluar dari belakang atau kita kita ini anda perintahkan untuk melawan mereka pasti kita lawan dan kita pasti menang saya disini Usman orang aku ini poso 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 sunat saya ngomong aja kan kalau wali hubungannya apa dengan poso dikepung mau nabdiku menduk aku yang jendela ini wa'ah baroni Ya Usman satu di rumah ini man aku buka aku dan nabdiku itu lucu aku buka aku jadi artinya aku mati pas maghrib jadi nabdiku dijabu kau bareng lucu akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan sekabud jadi jadi sohabat sohabat mereka biasa tertanam inna solati wanusuki wamahyaya wamahati aku urip yurah rosa babi saya sampai tata kok kenapa yang menghentikan patang pulau tau rosa babi rosa rosa dokter orang orang kita hidup karena kita sehat kalau anda sehat terus hidup kenapa anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertanya berapa kan rosa jelas setelah durasinya berapa kalau anda pinter kan harusnya bisa hitung ternyata kita tidak pernah tahu kenapa ada yang hidup 90 tahun ada yang 40 jadi hasil kita mati rosa babi namun roh kabih lillahi rabbil alamin la syari kalah ini ketika ulama ulama itu itu ibadah mereka tidak mengerti itu itu mati ibadah mereka menunjuk mereka percaya menyerah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak protes Allah mati memprotes termasuk orang yang dihitung Allah saya mengerti aku saya mengerti langit bumi malam yardubi kodoi walam yasbir ala balai fadyat tu proban siwai wal yakhruz mintah diardi wasamai jadi orang yang setuju keputusanku jadi pengheran saya menganggap aku pengheran saya mengerti bumi saya mengerti langit Allah orang tidak mengerti dihusir presiden tidak bisa ngomong bumi ini apa musir musir padahal melak gawin dihusir pengheran ber semakin aku mengerti saat saya mati saya mati balik menunjuk kamu tidak siapa siapa seorang Amerika top mati ketiju yang kondang mati para pembunuh mati abu bakar apa diobati ya babak keren tidak undang dokter kamu berhenti dengan mari tak abu bakar dokter mati seorang seorang mati seorang repot seorang abu bakar atau amrod dokter malah orang tapi tidak 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 seorang dokter dokter mati seorang seorang mati seorang 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 menolak mati seorang mati mati tapi saya tidak dokter tidak apa Yesus jadi, menjadi seorang kerajaan bersama ini, bisa melalui melalui r steps pilih lintasan malaikat dan kerana orang itu bagi orang itu bagi orang itu sebagai penciptaan laluan makhluk orang itu seperti yang pilih saya akan menjadi istri aku tidak menjadi istri macam-macam yang sudah mengenai sistem itu yang rizm ini macam-macam tidak ada di sini, karena Nabi Musnah di tangklet dari pengirannya pasti saya ingin tangklet dari jeneng tidak jeneng, jeneng, jeneng seperti yang saya ingin caranya berlaku terus walaupun Nabi Musa kalau menuduk waktu itu waktu itu diduduk itu pecah kalau menuduk itu, pecah kalau menuduk itu, pecah sampai sampai begitu tengah-tengahnya pecahan terakhir ada kewan, ketukat, lemah ini kalau makan, ada anak buku, ada damai jadi Nabi Musa akan berlaku berlaku, makan berlaku terus jadi pengirannya mengerti itu saya saya tidak lalui saya tidak lalui, jadi anak turun sehingga saya yang melalui anak turun saya akan berlaku pas mengajikan ini kita tidak menghormati ketemu pengeran ini kita ada ada sahabat, semua sahabat itu ada sahabat kursifal ghatap, masyid tuyakinan kita masih berlaku, masih berlaku di sini, sahabat, masih berlaku saya akan berlaku saya roh langit bumi roh malaikat imanku tidak tambah dari si Dinali yang berbeda secara ilmu kalau kalian tambah seperti ini misalnya, kalau kita menyebutkan, ini nyata misalnya jika kita mati si Dinali jika kita tidak punduk dari sobat saya sudah menyebutkan misalnya malaikat di langit, menceritakan kekuasaan Allah di langit itu ada sabar wah hebat ya sabar ada marmer rupanya biru ada gila, ada langit itu hebat saja jadi kami ada yang dikatakan ke langit itu terkenal kami juga merupakan kami juga merupakan kami juga merupakan kami juga merupakan jadi sobat ini sobat saya Tinali kita masih menyebutkan tapi melihat saya bahaya itu terus menyebutkan kita hanya menyebutkan kekuasaan Allah Tinali ceritakan dari bumi itu ada nyamuk ya nyamuk ya nyamuk kita berlaku mereka tidak terlalu banyak mereka mati mereka harus kumpul itu harus kumpul wawah itu seharusnya orang-orang mesti kekuasanya Allah akhirnya malekat itu pandu-pandu itu aneh juga ajaib juga jadi setiap cerita hebat di alam malakut di alam langit bisa diceritakan hebat di alam bumi karena malekat itu seharusnya banyak orang-orang nyamuk dan seharusnya banyak orang-orang yang cacau nyamuk itu selingkuh ada alat kelamin yang ada yang ada yang ada alat kelamin itu ada yang ada yang ada yang ada itu berapa ribu orang ngapain orang gajahnya bisa gampang ngapain orang nyaman sama dia ketuk semua orangnya ada yang ada yang ada yang ada yang ada seingatnya mereka ini orangnya tidak ada yang ada itu sekarang diingkuh malekat itu harus dikakuin itu saja makanya aku ingin mengalaman aku jadi sahabat itu cukup ayat dalam bumi karena itu dikira aku ingin menjadi Albu Sobim, memutar-muter dalam langit jadi orang-orang senang jadi wali yang mengunggah di langit tapi ini orang-orang tidak menggunakan mereka mengunggah di langit kekuasaannya Allah, di bumi kekuasaannya kekuasaannya, di sini di sini aku ada di dunia alam malakut imanku sudah bertambah tidak ada sahabat aku, maksudnya tidak bertambah tidak ada doa kekuasaan Allah, kekuasaannya kalau di sini di sini mati kesimpulannya, ya di sini kalau di sini di sini kekuasaannya kekuasaannya kekuasaannya, kekuasaannya kekuasaannya dibuka, kekuasaannya jadi kita sebut yaitu yang berkata yang berkata yang berkata yang berkata yang berkata, kekuasaannya terus berkata, mislaku terus yaitu sampai kekuasaannya sekali-kali beda, imanku itu seperti malaikat maksudnya dalam arti yaitu yang mau di dunia yang mau dan di dunia yang mau di dunia yang mau di dunia yang mau di dunia wantai kalau kamu menyebut wali aku rapati minat perkara ini dikneku bisa jadi ayat di pengirantan tapi menyebutku semangat perkara ini tidak duduk, kalau malah tidak paham itu disebut inna allaha la yastahi ayat riba masalam wa ba'ududan fama'a seperti yang saya bayangkan saya harus menyebutkan misalnya pemahat patung contoh gampang pemahat patung saya harus menyebutkan sepertinya ada patung gajah itu yang paling baik saya harus menyebutkan patungnya seukuran nyamuk kalau sekolah ini di Amerika dan Inggris tidak ada sekolah ini, tidak ada patung itu tidak ada kalau ada pengirantan, ayatnya pengirantan yang tidak ada patung gajah, tidak ada patung gajah tidak ada patung gajah, tidak ada patung gajah tapi tidak ada patungnya ini memuatkan teknologi paling canggih kalau tidak ada patung di bisnis saya harus menyebutkan saya harus menyebutkan yaitu yang menyebutkan mereka masih menyebutkan sepertinya dan menyentikan mereka merasakan mereka memperikannya kalau itu apa yang digosikan, dinali, cocokkan dari Malaikat Jibril rencana ini, pahamu? kalau ini nyontohnya ajaib malam-malam, itu apa nyontohnya apa? nyaman pahamu? apa nyontohnya apa? nyaman Nabi Musa ada orang kurang pasal, ini dikenangan nyontohnya apa? orang, hewan yang makan di jerawat pahamu? mulai ini ajaibnya pengirahan mulai Nabi Suleiman jadi rojo gede jadi nanti ditetapkan semut Nabi Suleiman itu dua pasukan kuda yang hebat baru saja melintas di satu daerah, ternyata ada konfoi semut tidak ada konfoi semut itu pengirahan mengukur, tingkat kearifannya Suleiman ternyata ketua semut itu ngomongin dengan anak buah hei pasukan semut, ayo ganti haluan ini Suleiman sampai lewat, ketujuh sampai kita didak-idak dari ini Suleiman terus Suleiman tidak roh wah Suleiman tidak tersinggung dengan Nabi dari ini apa? kemudian jadi dari Suleiman semut itu bijak, kepenyelamatkan anak buah itu rata-rata ijai budak tidak tersinggung dengan Nabi dari ini tidak akhirnya Suleiman berkata, hei kuda jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut, kamu harus pindah saja pindah, jadi tidak sesuai prosedur awal pindah akhirnya pindahannya semutnya teruang berarti Suleiman itu Nabi Ternan berkata apa? keselamatannya apa? semut akhirnya ketuanya semut ini berkata apa? berkata Nabi Ternan berkata hadiah di tempat itu semut itu untuk menyolong berkata apa? satu biji gula itu disawaknya Nabi Sinten itu disambut dari Nabi Suleiman perkaranya hadiah satu biji gula dan itu bareng menyukainya semutnya menek-menek ngantos untuk ilatnya Nabi Sinten Suleiman terus didahar dari Nabi Suleiman nangis semutnya rahmatur itu Suleiman jadi tahu menghormati hadiahnya nangis ini Nabi Ternan mesti menempat dengan sepenuh hati tapi nangis ini menyebelkan berarti tidak Nabi jadi ini kalau salam ternyata di sini itu rapati di dalam pulau ini sering didik buju pulau ini ini kisah nyata sampai aku menerimu ini kalau terpaksa cerita berkata tidak kalau kadang keundangan tapi ketika itu duit sepulau kemudian sebagian daerah pentingnya berkata salam ternyata berkata salam ternyata itu sering berkata jadi duit itu aku menerimu anak bujuhku duit itu orang lain jadi kalau duit gede aku cihat kalau duit cilik aku menerimu aku menerimu berkata sebagian dagingnya anak-anakku seperti orang lain itu itu terjadi kalau berkata salam ternyata sepanjang berkata kita tahu daging tumbuh orang lain itu yang berkata itu penting kalau duit cili kita berkata kita berkata dikata itu Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman itu berkata itu kalau Sulaiman tidak hadiah mas berarti tidak ini adalah Raja tapi orang-orang silau berarti ini adalah Nabi Suleyman itu adalah Nabi yang berkata jadi Nabi Raja yang berkata berkata-kata itu adalah mas mas itu dihadapi orang-orang yang dihadapi ada yang saya dihubungkan dibingkis jadi dihadapi peti yang dihubungkan jadi tidak ada kuda tidak ada kuda kereta kuda pokoknya posisi mas itu begitu mulia Nabi Suleyman itu adalah Nabi Raja jadi gelodokan jalan itu tidak ada kuda terus ada sampah itu tidak ada kuda gelodokannya jalan kalau ini tidak ada jalan tandanya jalan barangkutusannya belkis tidak ada kuda kereta itu begitu terhormat seperti pita jadi boleh ada kuda Suleyman tidak ada gelodokan apa? jalan wah meriangkan saya dia jadi barangkutusannya seperti ini artinya tidak mungkin Suleyman senang emas itu seperti ini ada apa? jalan mulai meriang, mulai lemes waduh mulai Nabi Suleyman menitikan maksudnya dari Nabi Suleyman seperti ini pola atumid dunani bimalfama ataniyawo khairum mimah hatakum balantum bihati yatikum tafrokhun luar biasa itu semua apa emas? luar biasa emas kamu mulia ngantinya kamu angkat kereta kamu bungkus emas yang ini itu gerodokan apa? jalan saya memakai emas tidak senang terus saya mulai saya tidak menggunakan ini saya saya Nabi Suleyman untuk emas pirang-pirang saya menolak tapi untuk hadiahnya semut satu biji gula ditompok marhaban jadi saya pancah aku Nabi Suleyman menang ini saya tidur saya 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 yang paling melarat yang yang saya terus ini lugu miskinan miskinan aku yang melarat kalau aku sudah melarat yang jagung itu saya saya jajabkan saya saya melarat apaan itu saya menang tapi Nabi Suleyman saya menarik miskinan 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 jagung itu Nabi Suleyman jadi jangan kira di bawah kemuan Suleyman saya tawa saya miskinan 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 ada jagung dia terjagung karena dia mengerti KB itu itu Allah subhanahu wa ta'ala dia taufit mantap orang yang itu 12 lagi itu itu 10 juta yang itu yang merosok merosok itu orang minat sholati wan suki wa ma yaya wa mam di dinda rupi alami paham itu ini makam orang Nabi Suleyman yang ada pengaruhnya tetap tawadu sampai sangking tawaduin mempertimbangkan keselamatan yang ada semua itu surat namanya surat itu semua jadi saya ada tokoh-tokoh yang menyelamatkan saya ini selamatkan kewan-kewan nangkas, serganya larang-larang Suleiman klasik kiat menyelamatkan itu semua semut lsm-lsm yang menyelamatkan itu semua semut dan berkata tentang yang bagaimana pun saya berkata dari bawah Siti Nali kalau saya ingin mengisir pengaruhnya saya ingin menginginkan ayatu yang terakhir yang ada kita menginginkan ya seperti itu semut yang ada yang menunjukkan ayatnya dan nyaman akan memberikan mengatakan ayatnya yang terakhir dimaksudkan ataupun ayatnya yang terakhir Oh ya kalau saya ingin menginginkan ayatnya yang terakhir makhluk, sangking makhluk apa-apa karena makhluk tahu kebanyakan itu masih ada yang lalui aku tidak akan lalui makhluk yang bersama tak ada ada yang berkata ada yang berlalu jadi kita bisa berapa ini dan berapa makhluk untuk memperkelahi makhluk mereka berubah kita harus berubah kita berubah dan berangkat ini dan assalamu'ala ambil Alfahatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh